Bank sampah itu diperlakukan kapan, terus dimana saja? Sudah berjalan, jadi kita punya 147 bank sampah di Kabupaten Separa, tapi memang tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ini kita lagi dorong, kita lagi motivasi pada semua desa, termasuk kelurahan, dari 147 ini supaya bisa berjalan kembali. Ini supaya aktif lagi untuk menjalankan kegiatan bank sampahnya. Untuk yang OPD, kami dari DLA sudah melaksanakan. Kita sudah memberikan contoh, kita sudah melakukan setiap hari Jumat, kita kumpulkan sampah dari rumah masing-masing, yang punya nilai jual, kita kumpulkan, kita jual, kita timbang, kita kirim ke bank sampah, bank sampah induk, nanti dia yang akan ngambil. Sudah berjalan, jadi kita punya 140 bank sampah di Kabupaten Separa, 177 bank sampah di Kabupaten Separa, tapi memang tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ini kita lagi dorong, kita lagi motivasi pada semua desa, termasuk kelurahan, dari 147 ini supaya bisa berjalan kembali. Ini supaya aktif lagi untuk menjalankan kegiatan bank sampahnya. Untuk yang OPD, kami dari DLA sudah melaksanakan. Kita sudah memberikan contoh, kita sudah melakukan setiap hari Jumat, kita kumpulkan sampah dari rumah masing-masing, yang punya nilai jual, kita kumpulkan, kita jual, kita timbang, kita kirim ke bank sampah, bank sampah induk, nanti dia yang akan ngambil. Pak, dari 147 itu yang aktif berapa persampah? Ada sekitar kurang lebih hampir 50 persen. Ngarepan kita nanti, kita sambil berjalan, kita juga punya desa mandiri sampah, desa mandiri sampah kita itu ada 32, tapi bertambah terus dan terus bertambah. Insya Allah nanti dengan kolaborasi semua kepala desa, lurah, dan juga Pak Camat, supaya ini bisa aktif lagi. Inovasi yang sedang kita kembangkan nanti, mudah-mudahan bisa nambah poin untuk kita bisa mendapatkan adik urara kembali. Terima kasih telah menonton!